Sekitar seribu orang masa aksi demo yang menduduki kantor Gubernur Papua sejak Kamis malam dievakuasi pada Jumat pagi. TNI dan Polri mengerahkan 10 truk untuk proses evakuasi ini. Evakuasi masa dilakukan, maksud kami, sebagai upaya mengantisipasi terjadinya bentrok antara masa aksi demo dengan aksi masyarakat yang menolak demonstrasi. Melalui sambungan telpon, kita sudah terhubung dengan KPN Dam 17 Jendrawasi, Let's Call, CPL Eko Daryanto di Jayapura, Papua. Pak Eko, selamat siang. Selamat siang, Mbak Fira. Selamat siang semuanya. Pak Eko, bagaimana perkembangan proses evakuasi hingga saat ini? Oke, untuk perkembangan evakuasi, tadi kita mulai evakuasi sejak pagi jam 9. Kita kerahkan 10 truk, 6 truk dari Kodam 17 Jendrawasi dan 4 truk dari Polda, Papua. Seperti itu, Mbak Fira. Bisa memberikan gambaran situasi di lapangan seperti apa sehingga proses evakuasi harus dilakukan dan dengan bantuan personil TNI? Oke, karena kondisi kemarin kurang lebih seribu masa ini menduduki kantor gubernur, terus kemudian kita adakan dari Kodam melalui Polda negosiasi ke bagian korlap aksi demo kemarin dan kita tanyakan bagaimana akhirnya dan mereka sebenarnya pengen kembali, cuman mereka merasa takut untuk kembali ke tempat di mana mereka titik kumpul dari aksi kemarin. takutnya karena merasa terancam dari saudara-saudara kita yang kemarin menjadi korban aksi anarkis. Jadi dari hari ini ada aksi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Paguyuban Nusantara ini akan juga mendatangi ke arah kantor gubernur. Nah, di situ kan mereka jadi ada asetnya, terus ada mungkin tokonya, ada kendaraannya yang menjadi sasaran aksi demo yang kemarin, Mbak. Seperti itu. Sehingga kita inikan ilusiasi dengan ini, kita siapkan kendaraan untuk mengevakuasi, sekaligus mengamankan, menghindarkan, mengantikasi bentrokan antara kedua kelompok ini. Seperti itu, Mbak. Baik, pada saat kita berbincang saat ini, apakah masa posisinya saling berhadapan? Atau bagaimana, Pak? Ya, tidak, tidak. Selama ini kita sudah secara persuasif, kita imbau kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan aksi mendatangi kantor gubernur juga, khususnya yang dari kelompok masyarakat. Yang menolak aksi demo yang kemarin itu, yang mengecam aksi demo kemarin karena anarkis, karena membuat rusuh, karena merusak beberapa fasilitas, baik fasilitas umum, fasilitas pemerintah, juga ada sarana komunikasi, telkom yang dibakar, terus ada kantor biacuka, terus kendaraan-kendaraan pribadi yang dibakar juga, toko-toko yang dilempari, kantor yang dilempari, seperti itu. Ada aksi penolakan, sehingga hari ini ada kurang lebih seribu dari kelompok masyarakat, yang nama-nama kelompok Nusantara. Perlu diketahui, kelompok pagiuban Nusantara ini bukan hanya dari pendatang, tapi juga dari ada masyarakat Papua juga, di mana juga menolak aksi demo kemarin yang berujung anarkis. Demikian Mbak Elvira. Pak Eko, apakah hari ini kita kemarin mendapatkan informasi, ada beberapa warga yang kemudian memilih keluar dari Jayapura, mengungsi begitu, tanda kutip, karena khawatir kondisi keamanan yang tidak stabil di sana. Apakah pergerakan masa saat ini masih terpantau di Jayapura? Memang ini kegiatan masa masih, sedang kita ini petakan, yang aksi penolakan tadi sedang berjalan menara wujud, tapi masih kita tahan, kita imbau di daerah titik sana, di Amadi sana, dan kita upayakan yang sisa, karena masih ada sisa ya, seperti yang di Dekretor Gubernur kurang lebih 300-an, dan kita sudah merapat di sana untuk mengekulasi sisa ini, jangan sampai mereka bentrok di lapangan, sehingga terjadi, itu yang tidak kita ingin, sedang kita upayakan, sehingga ketika yang kelompok dari Pak Guhiban Nusantara ini sampai di Nusantara, mudah-mudahan sudah tidak ada kelompok yang kemarin mengusahkan nasi masa. Demikian. Untuk aksi, apa, tadi yang disampaikan ada pengungsi itu tidak benar, dan memang kebetulan kantor saya juga dikan kodam dilintasi oleh, lalu lintas dari Jayapura ke arah Sentani, ke AB Pura itu, memang karena aksi kemarin rusuh dan anak, jadi jalan yang dilalui oleh masyarakat itu putus, ditutup, diblokir, sehingga masyarakat yang kembali kerja, kembali yang menurunkan kini aktivitas, aktivitas, sementara transit, berhenti untuk sementara, istirahat, dan mungkin yang lebih tepatnya lagi untuk pengamanan, sehingga tidak kena dampak dari aksi rusuh, aksi demo yang kemarin, Mbak. Demikian, Mbak. Baik. Pak Eko, tadi pagi CNN Indonesia berbincang dengan Menkom Info, Rudi Antara yang mengatakan bahwa lokasi tempat kabel optik yang informasi dari pemerintah diputus oleh seseorang, tapi sampai saat ini masih diselidiki, masih dipalang oleh warga, sehingga proses perbaikan belum bisa dilakukan. Apakah Anda memiliki informasi mengenai ini, Pak? Oke, untuk yang itu kami belum dapat, yang pemutusan itu, tapi yang kantor telkom itu dibakar, itu betul. Kemudian kita segera kita amankan BTS yang ada, yang memang pusatnya komunikasi di situ juga kita bisa amankan. Nah, kalau tiang pemutusan kabel optik ini kami belum dapat dipenuhi, karena kita baru dari arah AB Pura Kejaya Pura ya, kita baru data, kita dokumentasikan seberapa kerusakan akibat dari aksi rusuh kemarin. Demikian, Mbak. Untuk yang kabel kabel optik ini, kami belum dapat, belum update ya, mungkin juga belum terdata di rekan-rekan kita yang di lapangan. Demikian, Mbak. Baik. Pak Eko, setelah aksi masa kemarin, apakah ada informasi berapa banyak warga yang terluka ataupun dari baik dari personil TNI atau Polri? Ya, dari kita TNI Polri juga ada memang sempat, pas awal pagi itu ada mulai aksi, ada beberapa personil termasuk Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, Jaya Pura juga sempat menjadi sasaran pelemparan, dan juga kendaraan dinasnya juga sempat jadi sasaran pelemparan, dan yang menjadi korban tersignifikan atau sampai ini belum ada laporan ya, jadi korban yang mungkin parah atau apa tidak ada, seperti itu. Tapi memang ada aksi pelemparan, dan bahkan Pak, kendaraan Pak Dandim ya, dan Pak Kapolres sendiri juga memang sempat mendapat pelemparan. Seperti itu, Mbak. Terakhir, mengingat memang akses informasi yang belum pulih 100%, bagaimana perkembangan di Kota Jayapura? Aktivitas warga apakah sudah berjalan setidaknya 50% sama seperti hari-hari normal, atau saat ini lebih kurang, masih cukup terkendala, Pak Eko? Ya, terkendala. Kalau kegiatan hari ini, apalagi hari kemarin, memang karena aksi anarkis dan rusuh, kita bisa katakan itu lumpuh kemarin, komunikasi diputus, terus aksi masyarakat bukan mengungsi ya, mencari tempat yang aman, dan mungkin mereka setidak mau kembali ke rumahnya, di mana terus rumahnya yang menjadi perlintasan, yang mereka punya tukul, segera tutup tukulnya, itu terus, untuk hari ini memang masih sampai dengan hari ini, komunikasi memang sedikit terkendala, ini nggak tahu ini bisa komunikasi dengan CNN ini, dan cukup normal, dan mungkin nggak tahu ke 1 jam atau 30 menit ke depan, apakah bisa normal seperti ini, mudah-mudahan, dan ini juga, sementara untuk data internet, masih tidak bisa mbak ya, hanya bisa titik-titik tertentu saja, mungkin dia ada semacam ini sendiri, baru kita bisa untuk berkomunikasi melalui data, seperti itu mbak El Tira. Baik, let's call CPL Eko Daryanto, Kapendam 17 Jendrawasi, terima kasih Pak Eko, informasi Anda siang ini.